Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Jami'an Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ramadan Kemudian hari ke-19 Dan kita akan menutupnya Pada hari yang ke-20 Mengisi penggalan 10 hari yang Kedua di bulan suci Ramadan Ini Pada tanggal 17 Bulan suci Ramadan Di antara peristiwa yang terjadi Dalam sejarah adalah Perang badar Dalam Islam Perang pertama adalah Islam Meski yang lebih diperingati Kaum muslimin Adalah Nuzulul Quran Yang Diturunkan pada malam Kodar Yang Adalah rahasia Yang Adalah pada Malam-malam Genjil 10 malam terakhir Bulan suci Ramadan Tapi Mayoritas Itu Mengetahui Kapan malam kodar Itu dan Peringatinya Yaitu pada malam 17 Bulan suci Ramadan Jadi malam kodar Adalah malam Nuzulul Quran Malam Nuzulul Quran Adalah 17 Bulan Ramadan Malam kodar Adalah 17 Bulan Ramadan Malam kodar Rahasia Maka rahasia Itu adalah 17 Bulan Ramadan Begitu mungkin Urut-urutan Apa Premis-premis Yang disusun Nah Kemudian Ada pula Peristiwa-peristiwa Lain Misalnya Meninggalnya Tokoh-tokoh Dalam sejarah Islam Juga pada Tanggal 17 Ramadan Ini Kemarin Dan Dan Di bulan Suci Ramadan Tahun 2009 Di Dresden Ada seorang Perempuan Bernama Marwah Al-Syarbini Yang Sedang Melanjutkan S3 Seorang Mahasiswi S3 Kuliah Kuliah Di sana Bersama Suaminya Ya Sebelumnya Menempuh Pendidikan S2 Di Inggris Lalu Lanjut S3 Di Jerman Sedang Menempuh Pendidikan S3 Lalu Dalam Suatu Pertemuan Di Jalan Ada Seorang Keturunan Warga Negara Rusia Yang Memanggil Atau Mencemooh Kerudung Yang Dikenakannya Sebagai Seorang Teroris Tidak Terima Dilecehkan Kerudung Yang menjadi Identitas Keagamaannya Marwah Asyarbini Kemudian Melaporkan Yang bersangkutan Ke Pengadilan Selain Juga Karena Didakwa Oleh Kasus Yang Lain Dan Ketika Orang Itu Ditangkap Dibawa Ke Pengadilan Alex Namanya Dibawa Ke Pengadilan Di Pengadilan Ini Di Depan Hakim Dan Aparat Yang Menjaga Sekali Lagi Bayangkan Ruangan Pengadilan Tentu Penjagaan Maksimal Tiba Tiba Alex Meloncat Dan Entah Dari Mana Dia Punya Belati Yang Disimpan Yang Ia Bawa Entah Ia Peroleh Dari Mana Meloncat Menuju Kursi Saksi Dimana Disitu Marwah Asyarbini Sedang Memberikan Kesaksian Tanpa Mampu Dicegah Oleh Aparat Keamanan Alex Menikah Marwah Asyarbini Itu Di Depan Hakim Di Depan Aparat Di Ruang Pengadilan Suaminya Ada Disitu Anaknya Yang Pertama Ada Disitu Dan Suaminya Berusaha Meloncat Untuk Melerai Tapi Justru Ditahan Oleh Aparat Keamanan Yang Lebih Mengherankan Dan Memprihatinkan Sekaligus Sangat Menyedihkan Di Dalam Visum Dokter Marwah Asyarbini Itu Ditikam Sebanyak 18 Kali Jadi Bukan Peristiwa Sesaat Ditikam 18 Kali Ada Banyak Kesempatan Bagi Para Aparat Keamanan Untuk Menjaga Menarik Dan Lain Sebagainya Ia Syahid Ia Gugur Di Bulan Suci Ramadan Dan Pada Saat Ia Ditikam Itu Ia Tengah Mengandung Bayi Tiga Bulan Saya Tidak Ragu Menyebut Marwah Asyarbini Sebagai Syahid Syahidah Media Mesir Karena Ia Berasal Dari Mesir Media Mesir Menggelarinya Sebagai Syahidah Jilbab Yang Perjuangkan Izzah Islam Dan Sempat Terjadi Ketegangan Antara Pemerintah Mesir Karena Demo Dari Masyarakat Mesir Waktu Itu Dengan Pemerintah Jerman Anehnya Alex Yang Menikam Dengan Tikaman Membabi Buta Sampai Meninggal Dunia 18 Tikaman Di depan Pengadilan Depan Puluhan Saksi Dan Aparat Keamanan Tidak Dijatuhi Hukuman Mati Ia Sampai Sekarang Ada Di Penjara Residen Saya Tidak Ragu Menyebut Marwah Asyarbini Sebagai Syahidah Pertama Ia Menegakkan Izzah Islam Ia Berjuang Untuk Menjaga Kehormatan Islam Ketika Kerudung Dilecehkan Dimaki Sebagai teroris Ia Membelaknya Membelak dirinya Membelak akalnya Membelak agamanya Yang kedua Ia Sedang Menempuh Ilmu Sekali Lagi Dan Belajar Itu Adalah Fisabilillah Di Jalan Allah Subhanahu Wattala Sedang Berniat Untuk Memberikan Sumbangsi Yang Terbaik Untuk Bangsa Negara Dan Agamanya Yang Ketiga Fisabilillah Yang Ketiga Ia Berada Di Bulan Suci Ramadan Dalam Keadaan Sahum Dalam Keadaan Sahum Itu Ia Ditikam Oleh Aleksin Dan Yang Keempat Ia Sedang Mengandungkan Anak Bayi Usia Tiga Bulan Juga Fisabilillah Jadi Ini Berlipat Lipat Ganda Kemuliaan Yang Allah Ta'ala Keruniakan Pada Seorang Marwah Asyar Bini Yang Lewat Begitu Saja Dalam Sejarah Kaum Muslimin Dalam Sejarah Kita Dalam Sejarah Solidaritas Kebersamaan Kita Sebagai Kaum Muslimin Lewat Begitu Saja Dalam Timeline Media Sosial Kita Tanpa Kita Mengingat Jadi Melalui Forum Ini Juga Ajakan Untuk Mengantarkan Doa Bagi Almarhumah Dan Prasyuhada Juga Menghidupkan Kenangannya Better Late Than Never Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali Biar Dunia Tahu Seorang Marwah Syarbini Dan Biar Kita Biar Dunia Tahu Kita Tidak Melupakannya Alah 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 Niyah Resul Al baht Alhamdulillah Tuh Sya' Sya' All ft Sema Fatiha Ad Alhamdulillahimineasyautanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dinasratal musta'im Suratal ladina an'amta alaihim Uri ma'udubi alaihim wa rahmatullahi Allahumma salli wa sallam wa barik Alaa sallam Muhammadin wa alihatuh Ibu dan bapak ya saudara Bisa google Foto-fotonya juga ada Di akun Yang kami gunakan ini Saya juga ada fotonya Bisa kita jadikan Profil kita dan lain sebagainya Untuk mengenang seorang perempuan Yang syahid Ini lagi Bagi saya beliau berada Dalam berlipat-lipat Fisa binillah Menjaga izah Islam Sedang menempuh studi Di bulan suci Ramadan Lalu Berkhidmat pada keluarganya Dan Sedang mengandungkan Anak kedua Usia 3 bulan Nah Kaitannya dengan pembahasan kita ini Insyaallah Syahidah Marwah asyar bin itu Sudah menanti Di surga Ia menanti Ia menanti Suami dan anak-anaknya Nah Perkara siapa Ikut siapa Tidak selalu Harus Istri Ikut suami Dalam hal ini Menurut saya Yang menunggu itu Adalah istrinya Yaitu Syahidah Marwah Asyar bin Suaminya Yang sekarang Dan anak-anaknya Yang sekarang Berjuang Untuk Bergabung Bersama Syahidah Marwah asyar bin Jadi Istrinya Yang menanti Bukan suaminya Suaminya Dan anak-anaknya Justru yang menuju Iya Insyaallah Sudah Allah Tanah Janjikan Baginya Surga Tapi bagaimana Dengan suaminya Bagaimana Dengan Anak Anaknya Baik anak Dalam kandungan Maupun Anak yang Waktu itu Usia Sekitar 3 atau 4 tahun 2009 Ketika Kubur itu Kejar dianya Sekali lagi Di pengadilan Nah Bab Yang akan kita bahas Sekarang Adalah tentang Al-Baqiyat As-Shalihat Al-Baqiyat As-Shalihat Di dalam Al-Quran Misalnya Mohon izin Saya buka Aplikasi Ini pun Ya Dalam Dalam Al-Quran 15 Surat ke-18 Ayat ke-15 Surat ke-18 Ayat ke-15 Nah Ini ada Kekeliruan Penulisan Ayat Di dalam Buku Sekaligus Koreksi Bagi yang Sudah punya Bukunya Bisa Membuka Halaman 39 Surat Al-Kahfi Ayat 46 Ini Keliru Di buku Ditulisnya Ayat 15 Yang benar Adalah Ayat 46 Sesungguhnya Harta Dan anak-anak Itu adalah Zinah Perhiasan Kehidupan Dunia Kemarin Anak-anak Itu Disebut Dengan Fitnah Sekarang Disebut Dengan Zinah Jadi Kalau dalam Bahasa Indonesia Tidak enak Itu anak-anak Kalau tidak fitnah Ya zinah Dan dua-duanya Kesannya tidak baik Nah Zinat Zinat Bukan Zinat Tapi zinat Dengan Tak Mertutoh Itu artinya Hiasan Sesungguhnya Harta Dan Anak-anak Adalah Perhiasan Kehidupan Dunia Lalu Ada istilah Berikutnya Yaitu Wal-Baqiyatun Salihat Dan Al-Baqiyat As-Shalihat Sebelum Kepada Makna Al-Baqiyat As-Shalihat Secara Bahasa Al-Baqiyatun Artinya Yang tersisa Atau Bisa juga Ya Yang Kemudian Tapi Umumnya Yang tersisa Kam-Baqiyat Misalnya Berapa yang tersisa Pakai Bukan Ujungnya Bukan Ain Ya Tapi ya Baqiyat Yang tersisa Salih Ya baik Nah Sesuatu yang tersisa Yang baik Tetapi Terjemahan Kementerian Berikut ini Harta dan Anak-anak Adalah Perhiasan Kehidupan Dunia Tetapi Al-Baqiyat Salihat Terjemahan Menjadi Amalan Amalan Yang kekal Lagi Salih Adalah Lebih baik Pahalanya Di sisi Tuhan Amalan Amalan Yang kekal Lagi Salih Nah Apa maksudnya Amalan Amalan Yang kekal Lagi Salih Bukankah Kalau amalan Salih Diterima Pasti Kekal Namanya Juga Diterima Pasti Kekal Dan Kalau ada Amalan Yang kekal Pasti Soleh Karena Semua Yang Tidak Soleh Pasti Akan Tertiuk Amin Jadi Al-Baqiyat Salihat Al-Baqiyat Salihat Kalau bisa Dilihat Huruf-hurufnya Itu Diterjemahkan Menjadi Amalan Kekal Baqih Artinya Kekal Juga Al-Baqiyat Salihat Terjemahkan Menjadi Amalan Amalan Kekal Yang Soleh Sekali lagi Al-Baqiyat Salihat Padahal Yang kekal Sudah Pasti Soleh Yang Soleh Sudah Pasti Dan Ayat Ayat Yang kedua Al-Baqiyat Salihat Itu Ada Pada Surat Mariam Surat 19 Ayat 76 Ini Rupanya Keliru Disini Juga Ayat 16 Jadi Angka 1 Sepertinya Dia berubah Menjadi Angka Angka 7 Dia berubah Menjadi Angka 1 Ini pun Dalam Ayat Akurannya Nomornya Keliru Yang nanti Kita koreksi Pada PO Yang kedua Jadi PO Yang kedua Sudah dapat Koreksi Ini Nomornya Keliru Yang benar Ayat 76 Bukan Ayat 16 Alhamdulillah Minas Syawatan Urjim Wa Yazidullah Al-Ladhinah Tadau Huda Dan Allah Ta'ala Menambah Petunjuk Kepada Mereka Yang Telah Dapat Petunjuk Bayangkan Wa Yazidullah Al-Ladhinah Tadau Huda Allah Ta'ala Memberi Petunjuk Kepada Yang Sudah Dapat Petunjuk Yazidu Menambah Petunjuk Kepada Yang Sudah Dapat Petunjuk Lalu Wal 19 Sama Sama Ujung Kalimatnya Hanya Yang Berbeda Yang Di sana Amala Yang Disini Maradda Dan amal-amal soleh yang kekal itu Sama di ayat sebelumnya terjemahkan Amal soleh yang kekal Itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu Dan lebih baik lagi kesudahannya Nah, karena al-baqiyatul soleh ini Disandingkan dengan satu Al-malu al-banu nuzinatul hayatin dunia Disandingkan dengan harta dan anak-anak Itu perhiasan kehidupan dunia Kita beroleh kebahagiaan dunia Dengan misalnya keleluasaan harta Dan anak-anak yang menjadi kurotayun kita Jadi harta baik, anak-anak soleh baik Itu perhiasan dunia Tapi al-Quran mengingatkan Wal-baqiyatul solehat Al-baqiyatul solehat Itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan Dan kemudian ada kata kunci Dan itulah sebaik-baiknya Yang dijadikan harapan Khairun amala Jadi al-baqiyatul solehat Adalah sebaik-baik harapan Dia lebih baik dari al-mal Lebih baik juga dari al-banun Lebih baik dari harta tentu saja Lebih baik juga dari anak-anak Yang menarik Al-baqiyatul solehat ini Bahkan lebih baik dari Tambahan petunjuk Allah SWT Dalam surat Maryam itu Bayangkan Orang sudah dapat petunjuk Dapat petunjuk Tuhan lagi Al-baqiyatul solehat Khairun inda rabbika tawaba Ini sudah dapat petunjuk dari Tuhan Ditambah lagi Tapi Al-Quran masih menyebut Ada yang lebih baik lagi Yaitu Al-baqiyatul solehat Yang terjemahkan menjadi Amala soleh yang tekan Ini sudah dapat petunjuk Ditambah lagi Tetap ada al-baqiyatul solehat Khairun inda rabbika Itu lebih baik di sisi Tuhanmu Dan lebih baik lagi Kesudahan Nah Apa itu Al-baqiyatul solehat Kalau diterjemahkan menjadi Amalan yang kekal dan soleh Mari kita rinci Mari kita pelajari Apa itu amalan Tidakkah semua amalan itu Kalau ikhlas soleh Pasti kekal apapun itu Tapi mengapa ada Al-baqiyatul solehat Dan ini menggunakan Bentuk jama Ada bentuk tunggalnya Yaitu Baqiyah Baqiyatullah Wairullakum Baqiyah Yang Allah Sisakan Alhamdulillah Baqiyah Yang Allah Kekalkan Itu kalau Bentuk Tunggalnya Sebagaimana Yang ada Di dalam Al-Quran Surat Alhamdulillah Minasyatun Dalam surat Baqiyatullah Ya dalam surat Sebentar Kita cek Alhamdulillah Karena biasanya Dalam Al-Quran Itu ada Perbedaan Kalau mau mencari Antara Baqiyatullah Ada yang ditulis dengan Ta'mar Butoh Ada yang ditulis dengan Ta' Terbuka Nah Surat Hud Surat 11 Ayat 86 Baqiyatullah Baqiyatullahi Khairul Lakum Inkuntum Mu'minin Setiap penggunaan Al-Baqiyat Selalu ada Khairul Lakum Al-Baqiyatul Salihatu Khairul Lakum Al-Baqiyatul Salihatu Khairul Indah Rabbikum Dan Yang sekarang juga Baqiyatullahi Khairul Lakum Inkuntum Mu'minin Mari kita lihat Bagaimana Baqiyatullah Diterjemahkan Baqiyatullah Diterjemahkan Terjemahan Kementerian Agama Baqiyatullahi Khairul Lakum Sisa Keuntungan Dari Allah Baqiyatullah Sisa Keuntungan Dari Allah Bagaimana Sisa Keuntungan Dari Allah Ada hitung-hitungan Untuk keuntungan itu Lalu ada sisanya Bagaimana Maksudnya Apakah Amalan itu Sebagian diberikan Pada kita Di dunia Lalu sisanya Nanti di harap Itu yang disebut Baqiyatullah Nah Jatunggalnya Baqiyatullah Dan Jamaknya Al-Baqiyat Al-Baqiyat Salihat Salihat Nah Kita berkenalan Dengan istilah baru Baqiyatullah Dan Al-Baqiyat Salihat Nah Apa makna Al-Baqiyat Salihat Dalam Riwayat Dari Tafsir Ibnu Kafir Seorang sahabat Bertanya Pada Khalifah Uthman bin Affan Tentang Al-Baqiyat Salihat Khalifah Menjawab Al-Baqiyat Salihat itu La ilaha illallah Subhanallah Walhamdulillah Wallahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Illa Billahi Al-Aliyil Adhi Jadi Al-Baqiyat Salihat itu Adalah Zikir Dan Ini yang Kekal Ini yang Lebih baik Dari harta Dan Anak-anak Lebih baik Dari Petunjuk Yang ditambahkan Atasnya Petunjuk lagi Itu dalam Tafsir Ibnu Kafir Apa itu Al-Baqiyat Salihat Amal Salih Yang kekal Di hari Akhir Nanti Menarik Bagaimana Al-Baqiyat Salihat Disandingkan Dengan Harta Dan Anak-anak Dan Bahwa Mereka Adalah Zinatal Hayati Dunia Perhiasan Kehidupan Dunia Dan Al-Baqiyat Salihat Adalah Perhiasan Akhirat Itulah Sebaik-baiknya Pahala Itulah Sebaik-baiknya Harapan Nah Disini Dia masuk Dalam Pembahasan Kita Tentang Bidadari Surga Apa Sebetulnya Yang diharapkan Oleh kita Itu Surga Surga Yang kita Harapkan Ataukah Yang kita Harapkan Itu Perjumpaan Dengan Orang-orang Yang kita Cintai Seperti Suami Marwah Asyarbini Yang Menjalani Setiap Hari Dan Berusaha Untuk Menjemput Almarhumah Syahidah Istri Bagaimana Kalau suaminya Itu Menikah Lagi Saya Tidak Menelusuri Kisahnya Setelah Itu Lalu Ada Anak-anaknya Dan lain sebagainya Apa Yang menjadi Khairun Amala Sebaik-baik Harapan Dan Mengapa Yang disebut Disitu Adalah Al-Banun Mengapa Tidak Disebut Istri Atau Suami Tidak Ada Pasangan Yang disebabkan Sebagai Perhiasan Dunia Dalaman Quran Padahal Dalam Hadis Ada Dunia Mata' Wa khairu Mata'id Dunia Dunia Itu Perhiasan Dunia Itu Kesenangan Dunia Itu Perhiasan Dan Sebaik-baik Ni'mat Dunia Itu Adalah Perempuan Yang Solihah Khairu Mata'id Dunia Hadis Hadis Ruayat Muslim Imam Muslim 2668 Dalam Ayat Yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Perhiasan Itu Dengan Kata Zuyina Kalau Di Dalam Al-Baqiyatu Soliat Zinatul Hayat Dunia Yang Digunakan Kata Zuyina Kalau Zinat Itu Kata Bendaknya Perhiasan Kalau Zuyina Dihaskan Misalnya Dalam Surat Al-Imran Ayat 14 Al-Baqiyatu Bismillahirrahmanirrahim Zuyina Linnasi Hubbu Shahawati Minan Nisa Dihaskan Atas Manusia Hubbu Shahawati Minan Nisa Wal Banin Wal Qanatir Al-Muqam Torati Minan Zahabi Wal Fiddati Wal Khayl Al-Musawwamati Wal An'ami Wal Har Zalika Mata'ul Hayati Dunya Mata'ul Hayati Dunya Wallahu Indahu Husnul Ma'ab Dihiaskan Bagi manusia Cinta Syahwat Dari Perempuan Dan An-Nisa Adalah Jama' Dari Imro'ah An-Nisa Jama' Dari Imro'ah An-Nisa Itu Artinya Perempuan Perempuan Kalau Satu Imro'ah Kalau Banyak An-Nisa Teriring Doa Banyak Diantara Perempuan Yang Namanya Itu An-Nisa Sama Seperti Laki-laki Namanya Rijal Jadi Menggunakan Bentuk Jama'at Dihiaskan Bagi manusia Cinta Syahwat Cinta Syahwat Ini Hubbu Syahwat Kalau Dalam Terjemahan Kementerian Menjadi Dijadikan Indah Pada Manusia Kecintaan Kepada Apa-apa Yang Diingininya Yaitu Wanita Wanita Anak Anak Harta Yang Banyak Dari Jenis Emas Perak Kuda Pilihan Binatang Ternak Dan Sawah Ladang Wal-harap Dalika Mata'un Dunya Itulah Kesenangan Hidup Di Dunia Dan Di Sisi Allah Indah Allah Huznul Ma'ab Sebaik-baik Tempat Kembali Nah Kalau Keduanya Disandingkan Semua Menyebut Mata'ul Hayati Dunya Semuanya Itu Kesenangan Kenikmatan Hidup Dunia Apakah Kalau Mencintai Anak Anak Mencintai Istri Yang Disamakan Dengan Mencintai Emas Perak Kuda Pilihan Kuda Pilihan Ini Analogi Dulu Kuda Kendaraan Kendaraan Yang digunakan Sekarang Kita punya Kendaraan Mobil Misalnya Atau Ada yang punya Jet Pribadi Misalnya Dan lain sebagainya Itu Makna dari Kuda Pilihan Artinya Tunggangan Terbaik Ini Kehidupan Yang Makmur Nisa Perempuan Perempuan Anak Anak Emas Perak Kuda Pilihan Binatang Ternak Artinya Usahanya Maju Lalu Walhart Dan Sawah Ladang Jadi Ini Konglomerat Semuanya Ada Dan Itu Disebut Mataul Hayati Dunya Kenikmatan Duniawi Dengan Kata Lain Mungkinkah Itu Dimasukkan Kedalam Apa yang Kita Sebut Dengan Cinta Dunia Dan Dia Disandingkan Dengan Emas Perak Kuda Binatang Ternak Sawah Wanda Kalau Kita Mencintai Isri dan Anak Kita Itu Perhiasan Dunia Masuk Menjadi Cinta Dunia Sedangkan Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Dalam Hatinya Ada Sebesar Daroh Dari Cinta Dunia Dalam Dua Arti Yang Lain Rok Syukur Lih Khotiyah Pangkal Dari Segala Keburukan Adalah Cinta Dunia Mengapa Dalam Dua Ayat Ini Allah Tidak Sandingkan Kecintaan Kepada Anak Dan Istri Itu Dengan Kecintaan Kepada Anak Dan Perempuan Dengan Kecintaan Kepada Dunia Dengan Kecintaan Kepada Emas Perak Kuda Pilihan Gunatan Ternak Dan Sawah Madan Nah Semua Itu Cinta Dunia Itu Kemudian Dijawab Dengan Wal Baqiyat Solihat Dan Al Baqiyat As Solihat Lebih baik Dari Itu Semua Iyalah Yang semestinya Lebih layak Untuk Diharapkan Lebih layak Untuk Dijadikan Tujuan Kita Nah Saya Tadinya Mau lanjut Ini baru Setengah Bahas Dari Baru Dua Alaman Bahas Dari Al-Baqiyat Solihat Tapi Sudah 34 Menit Berlangsung Jadi Sebelum Kita lanjut Dari Imro'ah Baal Menuju Zawjah Untuk Kemudian Kita Terhindar Dari Sahibah Sebetulnya Apa Yang Kita Tuju Itu Yang Kita Nantikan Yang Kita Harapkan Itu Yang Kita Harapkan Itu Disebut Dengan Al-Baqiyat As-Shalihat Al-Baqiyat As-Shalihat Adakah Istri Kita Suami Kita Anak-anak Kita Menjadi Al-Baqiyat As-Shalihat Dalam Beberapa Pertanyaan Dari Kemarin Itu Ada Gimana Caranya Anak Kita Pasangan Kita Menjadi Zawj Kita Menjadi Pasangan Kita Kuncinya Ada Pada Al-Baqiyat As-Shalihat Mengekalkannya Dalam Kesulihat Al-Baqiyat As-Shalihat Dan Saya Yakin Tokoh Seperti Syahidah Marwah As-Sharbini Itu Dia Berkabung Dalam Al-Baqiyat As-Shalihat Dia Punya Amal Salah Yang Kekal Yang Mengantarkannya Untuk Menanti Orang-orang Yang Ia Cintai Jadi Ada Yang Menanti Ada Yang Menuju Yang Manaka Kita Semua Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Terima Kasih Kemudian Bapak Menyimak Sehingga Belum Ada Pertanyaan Yang Masuk Kalau Ada Dituliskan Sambil Saya Lanjut Nah Mengapa Menarik Al-Baqiyat Salihat Kaitannya Dengan Konsep Zawud Dan Zawud Jain Al-Baqiyat Salihat Dua Kan Al-Baqiyat Allah Disebut Dalam Ayat Yang Lain Tapi Al-Baqiyat Menggunakan Untuk Jamaat Hanya Disebut Dua Kali Pertama Setelah Harta Dan Anak-anak Dan Yang Kedua Setelah Mereka Yang Mendapatkan Petunjuk Nah Apa Kaitannya Kemudian Dengan Berpasangan Sebelum Menjawab Itu Saya Baca Dari Buku Mari Kita Telusuri Kembali Makna Zawjah Apa Yang Maksudkan Dengan Zawjah Pasangan Pasangan Yang Menemani Di Kampung Keabadian Zawjah Mensyaratkan Karena Dia Dimukholafahkan Dengan Imro'ah Maka Zawjah Mensyaratkan Kesesuaian Keselarasan Kesetaraan Mungkin Mungkin Ini yang Dimaksud Dengan Kufu Dalam Menikah Kadang-kadang Sering Disebut Mesti Sekufu Pasangannya Itu harus Sekufu Sekufu Itu Satu Sama Malah Sederajat Tidak Ada Yang Menghubungkannya Dengan Istilah Umum Itu Apa Bibit Bebet Bobawat Begitu Sebagai Rujukan Kufu Mungkin Ini Makna Kufu Yaitu Dia menjadi Pasangan Sejati Zawj Dan Zawjah Yang Di dalamnya Ada Kesesuaian Keselarasan Kesetaraan Penekanan Kufu Ini Bukan Pada Sebelum Pernikahan Melainkan Setelahnya Bila Suami Atau Istri Kita Yang Ahli Ibadah Maka Kita Sedapat Mungkin Mendekati Ibadah Masing-masing Bila Suami Atau Istri Kita Ahli Berkhidmat Maka Kita Berusaha Untuk Membantunya Bila Suami Atau Istri Kita Punya Ketertarikan Kita Berusaha Untuk Menikuti Lakukan Lapa Saja Agar Dapat Setara Dengan Pasangan Kita Dalam Pendapatik Setara Sesuai Sepadan Selaras Secara Ruhani Ya Ukurannya Adalah Ukuran Ruhani Bagaimana Mungkin Peluang Perkhidmatan Dan Ibadah Setiap Kita Itu Berbeda Setiap Kita Tidak Sama Suami Punya Bagiannya Istri Punya Bagiannya Peluang Perkhidmatan Itu Berbeda Memang Tidak Jarang Ada Yang Pengen Sama Artinya Ya Kalau Suami Beraktifitas Istri Juga Beraktifitas Sama Dan Sebagainya Padahal Masing-masing Punya Jelur Perkhidmatan Yang Berbeda Itulah Yang Diajarkan Oleh Islam Peluang Perkhidmatan Setiap Kita Itu Berbeda Islam Mengajarkan Cara Untuk Tetap Dapat Bersama Yaitu Dengan Perbanyak Berkhidmat Pada Satu Dengan Yang Kunci Hubungan Suami Istri Kunci Hubungan Berkeluarga Adalah Perkhidmatan Siapa Di antara Kalian Itu Yang Paling Berkhidmat Kepada Yang Lainnya Pastabikul Khoirot Itu Bukan Di Luar Dengan Orang Lain Tapi Di Rumah Dengan Pasangan Dan Anak Anak Sendiri Kita Berlomba Siapa Yang Paling Berkhidmat Kepada Yang Lain Kadang Kadang Kita Memang Lebih Ingin Dikhidmati Kita Melihat Saja Siapa Yang Paling Menelakkan Dirinya Untuk Yang Lain Bagina Nabi Rasulullah S.A.W. Di antara 40 hadis Yang saya Kutipkan Di buku Ini Dari Al-Kafi Juz 2 120 Bagina Nabi Rasulullah S.A.W. Tidaklah Seseorang Bersama Dengan Yang Lainnya Misalnya Dua Orang Sahabat Atau Suami Istri Atau Ayah Anak Ibu Anak Tidaklah Seseorang Bersama Dengan Yang Lainnya Kecuali Yang Lebih Dicintai Allah S.W.T Di antara Yang Dua Ini Misalnya Ada Suami Istri Siapa Yang Lebih Dicintai Allah Tidak Di antara Istri Data Suami Yang Lebih Dicintai Allah Tidaklah Diantara Keduanya Dalam Hadis Ini Tidak Diukur Dari Banyaknya Ibadah Tapi Diukur Dari Yang Paling Berlaku Lemah Lembut Yang Paling Berlaku Lemah Lembut Yang Lebih Penyayang Kepada Yang Lainnya Jadi Yang Lebih Berlaku Lemah Lembut Yang Lebih Pengasih Yang Lebih Santun Yang Lebih Penyabar Yang Lebih Ya Lemah Lembut Penyayang Itu Kata bagian Nabi S.W. Jauh Lebih Dicintai Allah Tala Dari Yang Nah Suami Situ Berlomba Siapa Yang Lebih Lemah Lembut Pada Yang Lainnya Siapa Yang Lebih Penyayang Pada Yang Lainnya Demikian Pula Dengan Anak Anak Kita Baik Nah Jadi Mungkin Suami Atau Istri Kita Yang Ahli Ibadah Mungkin Suami Atau Istri Kita Yang Lebih Banyak Menghaji Al-Quran Yang Lebih Banyak Solat Malam Lebih Banyak Ibadah Dan Sebagainya Dengan Berkhidmat Kepadanya Kepada Yang Lebih Banyak Ibadah Itu Kita Memperoleh Bagian Mungkin Suami Atau Istri Kita Yang Rajin Menghaji Dengan Membantu Dan Mendengankan Kesibukannya Kita Juga Beroleh Kebaikan Mungkin Suami Atau Istri Kita Yang Lebih Perhatikan Anak Anak Dengan Menolongnya Kita Juga Meraih Kebaikannya Mungkin Anggota Keluarga Kita Ada Yang Senang Memberikan Kontribusi Di Tengah Masyarakat Maka Kita Berpartisipasi Dengan Memberikan Kepadanya Keleluasaan Untuk Itu Keleluasaan Waktu Restu Relak Kita Dan Sebagimana Teladan Melepaskan Hak Dari Baginda Abi Untuk Memberinya Nafkah Berkhidmat Pada Rasulullah Melepaskan Hak Nafkah Itu Mungkin Barangkali Sepanek Yang Saya Tahu Mungkin Satu-satunya Atau Yang Lain Mungkin Tidak Tulis Dalam Sejarah Artinya Teladan-teladan Yang Itu Sayyidat Khadijah Salam Malaya Pasti Berada Pada Kat Yang S Sayyidat Zainab Sayyidat Umi Kultum Dan Seterusnya Untuk Sayyidat Fatimah Tazahra Salam Sayyidat Tumisai Amin Nah Kita Akan Lanjutkan Nanti Masyidat Dua Pertemuan Lagi Lanjutkan Tanggal Baq Yata Solihat Dan Azwaj Pada Pertemuan Yang Terakhir Malam Nanti Bagian Sahum Pada Awal Sahum Hari Jumat Maka Malam Nanti Adalah Malam 19 Bulan Suci Ramadhan Malam Ketika Sirin Ali Bin Nabi Talib Pada Dini Harinya Pada Subuh Pada Waktu Jelang Subuh Berangkat Ke Masjid Kufah Setelah 30 Tahun Menunggu Khairun Amal Al Baqiyat As Salihat Yang Ditunggu Kalau Terima Kementerian Yang Tersisa Yang Kekal Yang Datang Kemudian Al Baqiyat Yang Ditunggu Al As Talib Imam Ali Menunggu 30 Tahun Itu Al Baqiyat Yang Ditunggu Dan Menemukan Saatnya Ketika Imam Ali Al Salat Lalu Ibn Muljam Dan Ibn Muljam Itu Nama Nama Depannya Adalah Abdul Rahman Sehingga Dalam Sejarah Ada yang Karena Bersuka Cita Dengan Jugurnya Sahidnya Sidina Ali Bin Abi Talib Itu Misalnya Mengubah Nama Orang Yang Bekerja Kepadanya Dengan Nama Abdul Rahman Karena Mengira Dengan Wafatnya Sidina Ali Bin Abi Talib Al Surat Pusat Dan Sidina Ali Justru Ketika Saatnya Tiba Itu Telah Datang Juga Saat Yang Ditunggu Janji Rasulullah Sallallahu Sallam Kepadah Karena Itu Al-Baqiyah As-Shalifah Yang Ditunggu Dan Lalu Menyampaikan Kalimat Hustu Warampi Kaabah Aku Telah Beroleh Kemenangan Demi Tuhan Yang Melihar Kaabah Malam Ini Dini Hari Ini Jadi Mudah-mudahan Kita bisa Mengambil Hikmah Keberkahan Laylatul Durbah Malam Ditukulnya Malam Ditikamnya Serena Ali Ibn Adi Talib Alayh Salatu Wassalam Pasangan Baginda Nabi Dalam Persaudaraan Pasangan Baginda Nabi Yang disebut Sebagian Nafs Yang Satu Nanti Kita akan Bahas Ini Juga Dalam Tiga Hari Ini Sekarang Dan Dua Hari Kedepan Karena Berpasangan Itu Kita mulai Dari Sayyid Abu Talib Sayyid Khadijah Assalamualah Imam Hasan Dan Hingga Sayadani Imam Ali Dalam Peristiwa Semua Muhajir Dipersaudarakan Dengan Seorang Ansar Kecuali Imam Ali Sedang Tidak Beroleh Saudara Dari Ansar Dan Baginda Nabi Menjawab Ketika Serena Ali Yang Tersisa Al-Baki Yang Tersisa Di Masjid Yang Lain Sudah Bergabung Bersama Saudaranya Serena Ali Yang Tersisa Di Masjid Baqiyah Jadi Baqiyyatu Rasulillah Baqiyyatullah Al-Baqiyyat Yang Tersisa Hanya Serena Ali Binda Talib Al-Sulat Lalu Saya akan Serena Ali Bertanya Dan Baginda Nabi Menjawabnya Al-Baqiyyatullah 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 Laptop Laptop Sudah Alhamdulillah Berfungsi Kembali Seriakal Mohon Di-share link Berita yang Menjadi cerita Di awal Ya Bisa Mungkin Sama Ibu admin Kemudian Saya share Juga Ada yang Dari Link Dari Kompas Di situ Sudah Masuk Wikipedia Juga Tinggal Klik Marwa El Serbini Atau Mesir Menyebutnya Suhada Jilbab Bagaimana Membuat Melakukan Al-Baqiyyatullah Apa cirinya Seseorang Melakukan Al-Baqiyyatullah Al-Baqiyyatullah Adalah Sesuatu Yang kita Nantikan Yang kita Harapkan Yang disimpan Yang ditunda Yang tersisa Yang kekal Pertanyaannya Apa itu Karena Anak Dan Nisa Anak Dan perempuan Sudah disebut Itu dibandingkan Dengan Al-Baqiyyatullah Maka Mesti ada Yang lebih Dari itu Jadi Apa yang Ditunggu Oleh Di surga Nanti itu Atau Di akhirat Nanti Karena Kalau surga Yang diharapkan Surga Itu makhluk Ciptaan Allah Dan Kalau kita Beribadah Berharap Surga Maka Kita Maksih Berharap Makhluk Dan Adakah Yang lebih Dirindukan Bahkan Oleh Surga Itu Sendiri Al-Baqiyyat Al-Baqiyyatullah Dari Puak Mustaming Izin Ya Allah Doata Puah Bagaimana Menentukan Atau Menemukan Ciri-ciri Kekufuhan Seorang Laki-laki Dengan Seorang Perempuan Yang Hendak Dinikahkan Menurut Saya Tadi Kufu Itu Setelah Pernikahan Jadi Itu Upaya Suami Istri Manapun Itu Kalau Ada Yang Lebih Tinggi Dekat Dengan Tuhan Yang Lainya Berusaha Untuk Menyusul Yang Dimaksudkan Dengan Kufu Setelah Pernikahan Sekiranya Nampak Belum Sekufu Sebelum Menikah Apakah Kekufuan Itu Bisa Setelah Menikah Sekali Lagi Menurut Saya Tadi Kufu Yang Dimaksud Bukan Kufu Sebelum Pernikahan Tapi Setelah Pernikahan Upaya Untuk Senantiasa Mengejar Bersama Antara Satu Dengan Yang Lain Saling Mendukung Saling Membantu Dalam Ketahan Kepada Allah Subhanahu Wata Pertanyaan Berikutnya Apakah Kemelekatan Kepada Materi Cinta Kita Kepada Dunia Secara Otomatis Mempersulit Kita Saat Meregang Nyawa Ya Dalam Buku Perjalanan Pulang Tanpa Kembali Kalau Ibu Yang Belum Punya Mungkin Maksim Pesan Sama Bu Admi Itu Perjalanan Pulang Tanpa Kembali Mohon maaf Promo Lagi Ini Bukunya Perjalanan Pulang Tanpa Kembali Saya Mengibaratkan Ada Orang Menunggu Di halte Bis Mau Menuju Tujuan Berikutnya Ini Contohnya Contoh Sebelum Tahun 2000an Bukan heran Milenial Ada Milenial Ada Online Dan sebagainya Orang Nunggu Di halte Bis Lalu Datang Bis itu Mau Membawa Kita Pada Tujuan Berikut Satu Kaki Kita Sudah Naik Ke Dalam Bis Tapi Tangan Kita Masih Mengenggam Erat Stasiun Bis itu Halte Bis itu Bis bergerak Apa yang terjadi Saya menggunakan Kita Tercerabut Kita Tercerabut Enaknya Dibaca Aja Ya Kemudian Masih Ada Waktu Kemudian Bapak Berkenan Ini Kalau di luar Negeri Kadang-kadang Ada Book Reading Jadi Penulis Membaca Bukunya Didengarkan Oleh Pendengar Oleh Hadirin Untuk Mengetahui Dauk Mengetahui Taste Mengetahui Rasa Cita rasa Penulis Ketika Menyampaikan Teks Itu Ada Book Reading Kegiatan Baca Buku Kita Mendengar Asik Nikmat Ada Kenikmatan Tersendiri Nah Itu Saat-saat Artinya Yang Di Apa Ya Di luar Negeri Itu Sesuatu Yang Sudah Lazim Dan Asik Kita Mengikuti Kegiatan Seperti Henning Mendengarkan Ini Saja Henning Mungkin Saya tidak tahu Apakah sudah Ada yang Seperti itu Di Indonesia Atau tidak Tanpa Ada gangguan HP Dan sebagainya Tidak ada Yang cek Social media Menyanyi Mendengarkan Ini Ya Mari mulai Dengan Analogis Nah Ini Saya baca Ini Analogis Ibarat Orang Menunggu Bis Yang akan Lewat Yang menanti Di halte Kemudian Bis itu Datang juga Sudah Tiba Waktunya Pintu Bis Terbuka Ia Melangkah Satu Kakinya Ia Letakkan Di dalam Bis Tapi Sebelah Tangannya Masih Mencengkram Halte Ia Genggam Kuat Tulang Maka Apa yang Terjadi Waktu Bis itu Bergerak Sret Dengan Paksa Ia Tertarik Mereganglah Seluruh Urak Di Badan Meremukkan Seluruh Tulang Menghancurkan Seluruh Persendian Kita Adalah Para Penanti Itu Halte Bis Adalah Dunia Kita Tempat Hidup Sementara Bis Itu Akan Datang Juga Malakal Maut Itu Suatu Saat Akan Menyapak Kita Memberitahu Waktu Berangkat Telah Tiba Terbukalah Pintu Melangkahlah Kita Akankah Tangan Mencengkram Halte Karena Tidak Mau Melepaskannya Tidak Ingin Berpisah Dari Dunia Tidak 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 Bayangkan Bila Wajah Santun Teduh Menyap Bila Sosok Yang Dirindukan Datang Memanggil Mam Bila Bersama Sang Penjemput Hadir Kekasih Hati Teram Kemud Akankah Tangan itu Masih Mencengkram Kuat Melepaskannya Dengan Cepat Dan Segera Berlari Tersunggur Di haribaannya Memeluknya Erat Menekat 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 Dan Tak ingin Melepaskannya Walau Untuk Kesalah Bagaimana Bila Ia Hadir Di saat Terakhirmu Melutup Mata Jadi Maksudnya Bagaimana Kalau Bersama Sopir Gis Itu Ada Sosok Yang Kita Rindukan Ada Al-Bak Tidak Ada Yang Yang Kita Nantikan Yang Kita Harapkan Yang Kita Cintai Memanggil Nama Kita Misalnya Bis Dan Sopir Itu Malah Kal Maut Tapi Bersama Sopir Bis Ini Ada Sosok Lain Yang Kita Rindukan Apakah Kita Masih Akan Mengenggam Arat Dunia Itu Atau Melepaskannya Akan Kulepaskan Dengan Segera Hal Itu Sungguh Bergegas Aku Masukinya Berlari Yang Menyebutnya Tanpa Sedikitpun Ragi Tanpa Secuil Punkan Tapi Siapakah Ia Yang Akan Datang Menyerdai Manakala Saat Berangkat Akhirnya Tidak Nah Itu Berlepas Berlepas Nyaruh Dari Jasad Kita Sehingga Hubut Dunia Menjadi Segala Pangkal Kurukan Sudah Kedia Dengan Analogi Itu Apa Yang Dimaksudkan Dengan Wanita Atau Istri Itu Adalah Pakaian Mubli Basul Lakum Dan Sebaliknya Pakaian Kita Gunakan Untuk Berbagai Macam Fungsi Semalam Sajalah Afidullah Membahas Dengan Wujud Al-Quran Ayat Al-Quran Yang Memiliki Kandungan Makna Teramat Dalam Contohnya Kata Libas Secara Sederhana Ia Menutup Sesuatu Yang Tidak Ingin Kita Tampakkan Maka Perempuan Dan Laki-laki Adalah Pakaian Satu Dengan Yang Lainnya Tidak Layak Bagi Suami Menampakkan Sesuatu Yang Istrinya Tidak Inginkan Demikian Pula Istrinya Seorang Isri Tidak Layak Menceritakan Tentang Suaminya Yang Tidak Pantas Untuk Ditampakkan Itu Makna Libas Yang Kedua Pakaian Itu Menutupi Misalnya Ya Ada Kekurangan Dan Sebagainya Tugas Suami Istri Menutupi Kekurangan Masing-masing Bukan Bukan Hanya Satu Sama Lain Tetapi Di Dalam Hubungannya Dengan Orang Lain Tidak Boleh Kita Menceritakan Kekurangan Satu Sama Lain Di Hadapan Orang Lain Kecuali Pernah Kita Bahas Untuk Kesaksian Untuk Isla Untuk Penyembuhan Ada trauma Psikologis Dan Lain Sebagainya Yang Ketiga Libas Juga Maknanya Menghias Jadi Tampil Indah Maka Istri Menghias Suami Suami Juga Menghias Istri Demikian Di Dalam Buku Ini Ada Hadis Tentang Perhiasan Dibaca Aja Nanti Di Dalam Satu Hadis Tentang Hiasan Baik Kemudian Sudah Saya Kiranya Pertanyaan Berikutnya Dimana Mendapatkan Buku Ini Di Kolom Chat Ini Mohon Penjelasan Perbuatan Yang Menyebabkan Dosa Yang Beruntukkan Penjagaan Yang Merusak Karunia Yang Menahan Doa Seperti Yang Ada Dalam Doa Kumail Itu Ada Syarahnya Dari Imam Ali Zinal Abidin Alayhi Salatu Wasallam Dari Imam Ali Alayhi Salatu Wasallam Itu Ada Jenis-jenis Dosa Yang Meruntukkan Penjagaan Misalnya Kita Mencederai Kehormatan Orang Lain Kita Menjatuhkan Kehormatan Orang Lain Kita Tadi Menyampaikan Kekurangan Orang Lain Atau Menyebar Luaskannya Itu Diantara Dosa Yang Meruntukkan Penjagaan Yang Merusak Karunia Kekurangan Syukur Nikmat Kita Pada Allah Ta'ala Kurang Bakti Kita Pada Orang Tua Kurang Perkhidmatan Kita Terhadap Sesama Tidak Menunaikan Hak Satu Sama Lain Itu Merusak Karunia Yang Menahan Doa Selain Hak Hak Manusia Juga Adalah Dosa Dosa Pribadi Kita Zolam Na An Usana Kita Berbuat Zalim Pada Diri Kita Sendiri Kita Tahu Hal-hal Buruk Yang Kita Lakukan Tidak Mengulangi Dosa Lagi Jadi Misalnya Kita Sudah Taubat Istighfar Minta Ampun Tapi Tetap Saja Jatuh Lagi Pada Dosa Itu Yang Sama Tapi Rinciannya Mudah-mudahan Nanti Bisa Saya Buka Lagi Itu Bisa Tapi Mungkin Lebih Cepat Kalau Pakai Teks Bahasa Mencari Syarah Atau Bisa Membaca Syarah Doa Kumail Dari Tawla Yerham Sayyid Hussein Fadrullah Terbitkan Oleh Penerbit Marja Diterjemahkan Oleh Samahatul Ustaz Muhammad Babul Ulum Itu Sudah Cocok Syarah Doa Kumail Dari Sayyid Hussein Fadrullah Baik Saya kira Tidak Ada Lagi Pertanyaan Terima kasih Atas Kebersamaan Ibu Dan Bapak Pada Hari Ini Insyaallah Kita Jumpa Lagi Esok Hari Kembali Ke Jam 11 Hingga Duhur Lanjutkan Makna Al-Baqiyat Solihat Dan Terakhir Aswaj Teriring Doa Untuk Setiap Orang Yang Punya Hak Kata Sendiri Kita Keluarga Kita Dua Orang Tua Guru Guru Pasangan Anak-anak Semuanya Dan Dalam situasi Sekarang Ini Para Petugas Yadis Para Semua Yang berjuang Untuk melalui Ujian Wabah Dengan Sebaik Keadaan Orang Al-Hadi Niyah Wa Kull Niyatin Salihah Ziyadatan Fisraf Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alih Wa Al-Halif Al-Fayti Tayyib Al-Tahirin Lasi Yama Baqiyat Allah Fi Ardina Ruakhuna Ar-Ruakhul Al-Alamin Al-Turabi Maklam Al-Fidha Was Sayyidatina Fatima Al-Zahra Wa Mawlatina Kodijat Al-Kubra Wajami An-Nabi Allah Al-Fatiha ma'as-salawat Di malam-malam kudar, di malam-malam ganjil Di malam-malam munasabat Walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh